Kembali lagi dengan saya Jonas Leong, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari kalian tentang trading platform yang sering sekali saya mention di video ini. Sebelum dimulai, ayo tekan dulu tombol like di video ini untuk membantu algoritma YouTube, teman-teman. Oke, saya sudah mengundang Pak Ridwan dari Toro, ya. Gimana kabarnya, Pak? Baik, Pak Johan. Terima kasih sudah diundang kembali ini ke YouTube channel-nya. Gimana di sana, Pak? Kabar baik, ya? Baik, oke. Jadi banyak sekali, Pak, pertanyaan yang masuk mengenai bagaimana melakukan deposit. Dan hari ini kita akan spesial, ya, bahas detail khusus tentang deposit ini, Pak. Jadi yang pertanyaan pertama, yang paling basic, itu minimum dana yang di deposit itu berapa, Pak? Untuk deposit awal, itu minimumnya 200 dolar saja, kurang lebih kalau kursnya 15 ribu, berarti 3 juta rupiah, ya. Tapi untuk deposit selanjutnya atau top up, itu minimumnya hanya 50 dolar, jadi kurang lebih sekitar di 700 ribuan. Baik. Kira-kira kalau di platform lain itu, gimana, Pak? Apakah mungkin minimal depositnya itu gede banget atau gimana? Oke, kalau untuk platform untuk kita investasi di, atau bisa jual-beli saham US, ya, contoh mungkin nama-nama brokernya, itu Interactive Broker, lalu ada Charles Schwab, ya, ada juga Sexobank, TD Ameritrade, itu sepengetahuan saya, contoh di Charles Schwab, ya, itu minimumnya adalah 25 ribu USD, Pak. Jadi kurang lebih berapa, 300 jutaan, something, ya. Kan, lumayan, Pak, ya, dapat kebeli mobil, ya. Lalu kalau di Interactive Broker sendiri, sepengetahuan saya dulu itu di kisaran 10 ribu USD, minimumnya, awalnya. Lalu di TD Ameritrade juga sekitar, kalau nggak salah, 5 ribu atau 2 ribu, saya lupa. Intinya, ya, intinya itu di atas, di angka 20 jutaan ke atas semua itu. Sedangkan di Itoro kan hanya, tadi ya, minimumnya hanya 200 dolar, kurang lebih 3 juta rupiah, sudah bisa investasi atau beli saham US. Baik. Jadi perbedaannya jauh sekali, ya. Kalau di Itoro itu modal kecil aja udah bisa investasi saham Amerika, saham luar negeri, gitu, Pak. Betul, sudah bisa investasi saham Amerika. Dan mungkin juga yang keunggulannya adalah di Itoro kita sudah sediakan deposit bank lokal, Pak, ya. Yang sepengetahuan saya di broker-broker lain, yang tadi saya sebutkan, itu belum ada, Pak. Jadi, metodenya sepengetahuan saya lagi, teman-teman, kalau ada yang lebih tahu, mungkin mau dikoreksi nanti, ya. Sepengetahuan saya bahwa harus menggunakan wire transfer. Jadi, wire transfer itu kan lebih repot dan makan biaya lebih besar, ya. Dan juga waktunya itu? Iya, biasanya kalau wire itu bisa makan waktu 3 hari kerja atau bahkan lebih, ya. Kalau di Itoro langsung, ya, Pak, ya? Di Itoro langsung, ya. Jadi, begitu deposit, ya. Ya, ditunggu aja dalam beberapa menit ke depan, ya. Itu nanti sudah masuk ke account Itoro-nya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau ingin melakukan deposit itu, ada beberapa metode? Dan kalau internet banking bagaimana? Dan menggunakan ATM bagaimana? Kalau untuk deposit online banking, saya sharing screen-nya aja, Pak, ya, biar lebih jelas. Oke, saya sharing screen-nya aja di sini. Mungkin sudah kelihatan, Pak. Ya. Jadi, contoh tadi kalau kita... Ini, ini, ini... Cara depositnya, Pak, ya. Jadi, minimumnya itu kan 50 dolar di kisaran angka 700 ribu, ya, misalnya. Nah, ini sudah dikasih tahu sifat 7357, ya. Jadi, saya masukkan angka, misalkan, 790 ribu, ya. Nah, ini kita pilih yang local online banking, Pak. Ya, ini ada metode lainnya. Tapi yang paling mudah adalah local online banking. Ya, kita klik submit. Nah, nanti dia akan muncul pilihan bank-banknya. Ya. Saran saya pilih aja yang mudah, pilih yang BNI, nih, Pak. Ya, pilih yang BNI, maka nanti akan muncul payment details-nya. Ya, nomor rekening banknya, lalu ada transaction ID-nya, ya, yang penting juga yang harus di-input nanti. Nah, ini tampilannya seperti ini, ya. Ini nanti transaction ID sama bank remark sama, ya. Dimasukkan aja di kolom beritanya, jadi. Jadi, nanti ini saat teman-teman sudah sampai di tahap payment details ini, teman-teman bisa langsung login aja ke internet banking-nya, ya. Kalau bank BCA, ya, berarti ke Greek BCA atau M-Banking. Ya, lalu langsung melakukan transaksi atau transfer ke virtual account-nya di sini. Ya, dan ini bank remark atau transaction ID-nya dimasukkan di kolom berita. Nah, itu nanti akan segera diproses dalam waktu hitungan menit, sih, Pak. Nggak sampai berjam-jam, ya. Akan langsung masuk ke account teman-teman, ke account ID-nya masing-masing. Baik. Apakah kita mesti pakai bank BNI atau bisa bank lain juga, Pak? Bank lain bisa juga. Ini saya hanya contoh, ya. Jadi, maksudnya gini, kalau teman-teman tidak harus punya bank BNI, ya. Jadi, misalkan teman-teman pakenya bank mandiri, ya, transfer aja langsung ke yang bank mandiri. Ada juga, sih, pilihan bank mandirinya. Cuman, biasa saya lebih suka. Karena lebih gampang, ya. Kita tinggal login aja ke internet banking kita, lalu transfer ke rekening bank mandirinya. ke bank BNI-nya. Iya. Jadi, bank mandiri juga ada, sih, Pak. Kalau misalnya kita pakai bank BCA, kirim ke yang dipilih bank BNI itu bisa, ya, Pak, ya? Iya. Karena dia langsung muncul virtual account-nya, Pak. Kalau yang bank lain, contoh bank BCA, ini dia tidak ada virtual account. Jadi, langsung login ke sini, dan nanti kan biasa dari, ini perlu ini, Pak, perlu token BCA-nya. Kalau yang BCA, ya. Jadi, Mbanking-nya nggak bisa. Karena Mbanking-nya nggak pakai token, ya. Nah, kalau teman-teman punya rekening bank di bank BCA, tapi nggak punya internet banking-nya, hanya punya mobile banking-nya, maka saran saya transfer aja ke bank BNI tadi. Jadi, bisa pakai Mbanking. Maksudnya seperti itu, Pak. Baik. Iya. Kalau teman-teman yang sudah punya internet banking dan sudah punya token BCA-nya, silakan kalau mau pilih yang langsung ke BCA-nya. Baik. Kalau mau transfer lewat ATM bisa, ya, Pak? Lewat ATM, kalau ada Mbanking, pakai Mbanking aja, karena lebih mudah, ya. Tapi kalau memang nggak ada Mbanking, lewat ATM bisa. Ya, cuman, jangan store tunai, ya. Jadi, jangan pakai uang cash, store ke mesin ATM-nya. Tapi pakai kartu debit-nya, lewat mesin ATM-nya, transfer ke virtual account yang ada di tadi, yang muncul tadi, ya, di halaman deposit-nya. Jadi, saya ulangi, pastikan gunakan debit card saat transfer melalui ATM, ya, Pak, ya? Iya. Jangan store cash lagi-lagi, ya. Karena e-toro ini kita kan broker regulasi, Pak, ya. Dan kita harus follow setiap regulator itu kan ada aturan anti-money laundry, anti-enjucian uang. Karena itu kalau store cash kan di mata mereka, di mata regulator, sumbernya nggak ketahuan, ya. Maka itu harus pakai kartu debit, yang mana sumbernya yaitu dari rekening bank, si customer yang bisa buta. Baik. Kalau kita kirim lalui ATM, kan menggunakan debit, ya, Pak, ya. Nanti kalau kita withdraw itu, otomatis ke debit card yang kita deposit, gitu, ya. Ya, jadi nanti saat withdraw itu, nanti kita akan diminta masukkan informasi rekening bank tujuan kita. Dan withdrawnya harus kembali ke atas nama customer yang bersangkutan, Pak, ya. Ke atas nama kita sendiri. Jangan transfer ke atas nama istri, atau atas nama orang tua, teman, dan lainnya, ya. Baik. Nah, ada yang nanya, transfer menggunakan internet banking sulit. Dan ada expired-nya, gitu. Transfer dengan internet banking sulit. Sulit sebenarnya tidak asib, Pak. Kalau ada expired-nya betul. Karena yang tadi saya sharing, itu, Pak, screen-nya. Itu nanti di situ kan ada terpera expired-nya, ya. Nah, di sini kan ada terpera expired-nya tadi, ya. Lama, ya. Nah, ini kan ada expiry date-nya, Pak, ya. Ya. Artinya, kita harus transfer sebelum jam sekian, UIB, ya. 9.45. Nah, kalau teman-teman punya mobile banking, kan bisa langsung saat itu juga, ya kan. Tapi, kalau teman-teman harus ke ATM, otomatis kan butuh waktu, ya. Nah, pastikan aja saat teman-teman mau lakukan deposit itu, bukan nanti atau besok. Tapi, memang sudah siap untuk deposit saat itu juga. Jadi, supaya nggak expired, ya. Ya. Soalnya, kalau expired itu, berarti kita harus lakukan proses itu lagi, ya? Ya, harus diulang lagi. Tinggal diulang lagi aja, Pak. Ya, tinggal diulang lagi aja, sih. Ya, paling efisien, maksudnya paling, paling, apa nanya, paling mudah, ya. Itu dengan lokal online banking, lokal online banking, secara biaya juga lebih efisien, ya. Kalau ada yang punya atau menggunakan kartu kredit, silakan kalau mau lebih nyaman pakai kartu kredit, ya, bebas aja. Cuma, biasanya, customer di Indonesia lebih nyaman dengan online banking, dengan lokal online banking. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau online transfer atau internet banking, itu nggak bisa input remark-nya? Oh, ya. Seperti yang tadi, bisa, sih, Pak. Bisa, ya. Itu ada remark-nya, Pak. Jadi, kalau di klik BCA itu, karena saya sendiri pakai BCA, ya. Kalau di klik BCA itu, di kolom saat kita klik transfer, itu dia ada kolom berita atau remark, dimasukkan saja di situ, ya, remark-nya, angkanya berapa di situ. Jadi, kegunaan bank remark atau transaction ID ini adalah untuk mempermudah kami untuk cross-check, Pak, untuk confirm bahwa, oh, transaksi masuk senilai, katakanlah, 3 juta rupiah ini dari transaction ID, sekian-sekian-sekian, yang mana merupakan datang dari customer app, misalnya seperti itu. Baik. Tapi ada beberapa juga yang masuk ke saya, gitu. Dia kirim tanpa remark, tapi masuk, gitu. Oh, ya, ya. Sekali lagi, sebenarnya tanpa remark pun tetap masuk, ya. Cuma nanti, kan kita nggak tahu, Pak, ya, namanya sistem elektronik, bisa saja terjadi kendala, ya. Ya. Yang paling 6 miliar, tapi kita supaya bisa di-backtrack, gitu. Di-tracking, ya. Betul sekali. Jadi, transaction ID itu hanya untuk in case terjadi kendala, ya. Ya, ya, ya. Nah, kita bisa track dari transaction ID, ya. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kita mesti mempunyai account USD? Oh, account USD nggak mesti, Pak. Banyak yang transfernya pakai account rupiah, nanti akan otomatis di-confer. Otomatis di-confer. Ya, di-confer dengan kursi bank yang berlaku hari itu ke USD. Ya. Ya, soalnya di broker lain, ya, itu mesti di-confer dulu, gitu. Ya. Kalau di Toro nggak sih, Pak. Jadi, tetap pakai rupiah, nanti dari sistemnya yang akan kursikan atau convert ke USD. Berarti, ya, sebetulnya udah simple sekali, ya. Sebenarnya simple sekali, Pak. Tapi mungkin kendala yang mungkin, ini berdasarkan pahalannya sih, Pak. Mungkin karena kadang tuh jaringan internetnya, biasa kalau yang dari HP itu kan jaringan internetnya kurang stabil, Pak, ya. Mungkin dia di dalam gedung, jadi sinyalnya kurang bagus, otomatis jadi timbul kendala. Tapi biasa, saran kita sih, kalau saat sudah ready mau deposit, gunakan aja jaringan Wi-Fi, karena umumnya lebih stabil kalau jaringan Wi-Fi itu. Baik. Untuk deposit, biasa seperti itu sih. Cuma, ya, tadi ya, ada juga yang tanya, boleh nggak saya depositnya dari rekening atas nama yang berbeda dari rekening suami saya atau istri saya, gitu. Jawabannya tidak boleh. Lagi-lagi karena kita harus mengikuti aturan dari regulasi terkait tentang anti penyusian uang. Walaupun memang dari rekening istri atau suami, ya, tetap tidak boleh. Jadi, lumayan ketat, ya, Pak, ya. Betul. Jadi, kalau akunitornya atas nama Pak Johan, misalnya, maka depositor juga harus datang dari rekening bank atas nama Pak Johan juga. Begitupun dengan penarikan atau withdrawal-nya, Pak, ya. Tetap harus kembali ke rekening atas nama Pak Johan juga atau atas nama customer yang bersangkutan. Oke. Jadi, kesimpulannya paling gampang itu menggunakan lokal online banking, ya. Atau kalau mau bisa menggunakan ATM, lah. Yang ingin menggunakan ATM itu pastikan gunakan dengan deposit dengan menggunakan kartu debit. Kartu debitnya, betul. Dan sebenarnya kalau selain ATM, kalau teman-teman mau pakai e-wallet, bisa aja. E-wallet bisa aja, ya. Paypal juga? Karena toh Paypal juga bisa, ya. Pakai e-wallet, toh kan di e-wallet tersebut ada pilihan atau opsi untuk transfer ke virtual account, ya. Itu bisa juga. Lagi-lagi, kalau mau pakai e-wallet, jangan pakai e-wallet orang lain, Pak, ya. Sama. Intinya e-wallet itu juga harus atas nama si customer yang bersangkutan. Baik, baik. Oke, semoga video ini bermanfaat, ya, buat teman-teman yang mengalami kendala saat melakukan deposit. Kalau kalian ada pertanyaan lagi mengenai ini, silakan komen di bawah. Nanti kita akan jawab di video selanjutnya. Kita juga sediakan support Bahasa Indonesia, Pak, ya. Bisa nanti dicantumkan juga di kolom deskripsi Pak Johan, ya. Untuk teman-teman yang ada kendala, pembukaan account, atau mau tanya-tanya dulu, silakan kirim email aja ke email tersebut nanti, ya. Ya, dan juga ada hotline, ya, Pak? Hotline number-nya pun ada. Silakan bisa ditelepon ke jam kerja, ya. Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5 sore, waktu Indonesia, Pak. Untuk public holiday, ini open, Pak, atau nggak? Open cuma untuk yang global, Pak, ya. Jadi yang dalam bahasa Inggris. Kalau yang support berbahasa Indonesia-nya hanya di jam kerja saja, di hari kerja. Baik. Jadi, kalau untuk bahasa Indonesia, di jam kerja 9 sampai jam 5, tapi untuk yang global, itu 24 hours, ya, Pak? 24 hours. Jadi kalau ada kendala di hari Jumat malam, misalnya, silakan, bisa submit ticket, ya. Di submit ticket, di platformnya juga ada, sama di kolom, di tombol help-nya, tuan-tuan. Di situ ada konteks support, ya. Klik saja di situ, lalu masukkan saja apa yang menjadi pertanyaan. Tuliskan saja di sana. Jika kalian ingin melakukan registrasi, ya, kalian bisa cek di kolom deskripsi, di sana sudah ada link untuk tutorial bagaimana kalian bisa melakukan deposit registrasi dan juga melakukan video awal di sana. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.